Resmi Ballon d'Or 2020 dibatalkan Ballon d'Or 2020 dipastikan tidak akan digelar setelah French Football selaku pihak penyelenggara membatalkan penghargaan pemain terbaik dunia itu. French Football beralasan, Ballon d'Or tahun ini dibatalkan karena minimnya kondisi yang adil bagi para pesepak bola akibat pandemi COVID-19. Seperti diketahui, wabah virus corona telah merusak tatanan sepak bola di musim ini dan membuat para pesepak bola tidak bisa berkompetisi secara normal. Mulai dari ditundanya sejumlah kompetisi, perubahan format, bermain tanpa penonton, hingga pembatalan kompetisi. Ballon d'Or yang disebut-sebut merupakan penghargaan pemain terbaik sejagat paling prestisius selalu dihelat tiap tahun sejak 1956. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, trofi individual ini tidak akan diserahkan di tahun 2020. Itu artinya, Lionel Messi akan mempertahankan gelar sebagai pemain terbaik dunia selama satu tahun ke depan. Mega bintang Barcelona itu sudah mengkoleksi enam trofi Ballon d'Or. Sementara, rivalnya asal Juventus, Cristiano Ronaldo, mengumpulkan lima gelar. Dua penyerang Argentina dan Portugal itu sebetulnya diprediksi bakal bersaing lagi memperebutkan penghargaan ini di tahun 2020 dengan pemain lain seperti Robert Lewandowski dan Kevin De Bruyne yang menunjukkan performa menawan di musim ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah yang dimulai pada 1956, Ballon d'Or tidak akan diberikan kepada pemenang di tahun 2020 karena minimnya kondisi yang adil. Demikian pernyataan resmi dari French Football Senin 20 Juli. Para pemenang tahun lalu tidak akan memiliki suksesor di tahun ini karena Ballon d'Or 2020 dibatalkan. Demikian lanjutan pernyataan dari French Football. Mengapa? Karena dalam satu tahun kalender ini tidak bisa dianggap sebagai tahun yang biasa. Ketika dalam keraguan seperti ini, lebih baik untuk abstain ketimbang memaksakan diri. Karena Ballon d'Or juga menyampaikan nilai-nilai lain seperti teladan, solidaritas, dan tanggung jawab daripada sekedar keunggulan olahraga semata. Lebih lanjut, French Football menjelaskan, para calon penerima penghargaan ini tidak dapat dinilai secara benar dan adil di mana terdapat sejumlah kompetisi yang tetap dilanjutkan, sementara sebagian lain dibatalkan. Selain itu, 220 juri Ballon d'Or yang tersebar di seluruh dunia juga mungkin akan terdikstrasi pekerjaannya karena adanya kondisi darurat ini. Lantas, pemain mana yang rugi akibat dibatalkannya Ballon d'Or 2020? Penganugerahan Ballon d'Or tak digelar tahun ini karena pandemi virus corona. Siapa saja pemain yang bisa dikategorikan kehilangan kesempatan di tahun 2020 ini? Yang pertama, Robert Lewandowski Mungkin pemain yang paling terpengaruh oleh keputusan French Football Magazine adalah Lewandowski yang telah sensasional tahun ini. Dia memenangi Bundesliga bersama Bayern Munich dan mengambil sepatu emas dengan 34 gol. Ada pula gelar di FB Pokal yang diraih. Striker asal Polandia ini juga dapat membantu klub Bavaria tersebut untuk memenangi Liga Champion 2019-2020. Yang kedua, Kevin De Bruyne Manager Manchester City, Pep Guardiola, sudah bergantung pada De Bruyne untuk kreativitas tim. Penampilan winger asal Belgia ini telah luar biasa dengan sejauh ini membuat 18 asis di Liga Inggris, hanya kurang dua dari rekor Thierry Henry. Dia berada di jalur untuk memenangkan penghargaan pemain terbaik Liga Inggris dan bisa menjadi pesaing untuk Palon d'Or. Yang ketiga, Sergio Ramos Ramos menjadi salah satu aktor yang menonjol dalam kesuksesan Real Madrid memenangi gelar La Liga. Kapten Los Blancos itu berhasil melesakkan 11 gol dan menjadikannya pek tersubur sepanjang kompetisi Liga di abad ke-21. Yang keempat, Lionel Messi Messi belum mampu membawa Barcelona juara sejauh musim ini bergulir. Namun, La Pulga keluar sebagai top skor La Liga 2019-2020 dengan torehan 25 gol dan pencetak asis terbanyak. Tujuh trofi LPCC sudah dia raih sejauh ini. Lionel Messi sekarang bertengger sendirian di posisi teratas daftar peraih gelar top skor Liga Spanyol paling banyak. Messi mengalahkan Telmo Zara. Yang kelima, Cristiano Ronaldo Ronaldo juga bisa dikatakan kerugian jika penghargaan Ballon d'Or ditiadakan. Pemain 35 tahun itu sedang menjalani musim terbaiknya bersama Juve dengan koleksi 30 gol sejauh ini. Ronaldo bisa saja mengakhiri musim dengan gelar top skor jika mampu meninggalkan Ciro Immobile yang juga punya catatan gol serupa. Nah itulah tadi pembahasan mengenai pembatalan trofi Ballon d'Or 2020 karena pandemik virus corona. Jika ada masukan atau tambahan tentang pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Spasi. See you gengs! Sub indo by broth3rmax